Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini akan saya bagikan cara melihat story instagram yang disembunyikan dari kita Sebagai alternatif yang dapat anda lakukan apabila menemukan situasi dimana cerita instagram dari seseorang tidak muncul di pit story anda Biasanya hal ini terjadi karena beberapa alasan ya Alasan umum karena bersifat privacy sehingga dibagikan kepada orang tertentu saja Namun jika anda penasaran dengan cerita yang telah dibagikan Berikut cara melihat story instagram yang disembunyikan dari kita tanpa install aplikasi tambahan Dan di video kali ini akan saya jelaskan juga tentang ciri-ciri orang yang menyembunyikan story dari kita atau menghide story Dan juga beberapa alasan kenapa seseorang menyembunyikan story atau cerita dari kita Seperti apa caranya simak terus videonya sampai selesai tanpa di skip tanpa dipotong agar anda auto paham dan bisa mempraktekan caranya Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum klik icon loncengnya Pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya dan share jika dia rasa penting dan bermanfaat Oke kita langsung aja let's get tutorial started Oke sebelum saya ke inti videonya yaitu memberikan cara melihat story seseorang yang disembunyikan dari kita Ciri-ciri story yang disembunyikan dari kita Yang pertama biasanya tidak muncul di pit story atau barisan cerita ya yang ada di atas ini ya Disini tidak akan muncul dalam kurun waktu yang agak lama Mungkin kalau 1, 2, 3 hari memang orang tersebut belum mengupload story atau belum memperbarui storynya Tapi kalau sudah sampai berminggu-minggu berbulan-bulan bisa jadi orang tersebut menyembunyikan story dari anda Walaupun ini bukan kebenaran yang mutlak ya Tapi kebanyakan orang yang menyembunyikan atau menghide story dari kita Maka disini tidak akan muncul ya di pit storynya Kemudian yang kedua anda bisa cek highlight atau sorotannya ya Umumnya orang yang sudah menghide atau menyembunyikan story Biasanya meskipun highlightnya sudah terpajang atau sorotannya sudah terlihat Anda tidak akan bisa melihatnya kembali Jika hal tersebut terjadi dan tidak dapat anda buka Itu artinya story Instagram yang telah dibuat disembunyikan dari anda Oke Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah Tidak pernah muncul story IGnya Jadi ini hampir sama ya seperti ciri-ciri yang pertama tadi Jadi tidak pernah muncul sepanjang waktu tidak pernah muncul story IGnya ya Baik itu di pit story maupun ketika kita mengklik profilnya ya Tidak muncul sama sekali storynya Jadi bisa saja orang tersebut menyembunyikan story dari kita Seperti itu ya teman-teman Sekali lagi walaupun ini bukan kebenaran yang mutlak Tapi kenyataannya orang yang menyembunyikan atau menghide story untuk kita Maka di riway storynya maupun di profilnya itu tidak terlihat Jika anda kepo anda bisa melakukan langkah-langkah Yang akan saya bahas nanti ya setelah penjelasan ini Oke selanjutnya adalah alasan kenapa seseorang menyembunyikan story Instagram dari kita Seseorang menyembunyikan story Instagram pada kita bukanlah tanpa sebab ya Namun ada beberapa alasan mengapa seseorang menyembunyikan atau menghide story IGnya Alasan yang pertama yaitu terkait privacy ya Mereka mungkin ingin membatasi siapa saja yang melihat cerita atau story pribadi mereka Terutama jika cerita tersebut berisi konten yang hanya ditujukan untuk teman-teman dekat atau keluarga ya Kemudian alasan yang kedua karena kontrol terhadap audiens ya Mereka mungkin ingin membagikan cerita dengan kelompok tertentu dari sekian banyak pengikutnya ya Dan tidak mungkin semua pengikut ini mereka pilih untuk ikut melihat storynya Biasanya ini yang bersifat macam-macam ya Ada yang bersifat bisnis ataupun urusan pekerjaan ya Yang mungkin hanya dikendaki oleh orang-orang tertentu di lingkungan jaringan bisnis dia Sehingga orang tersebut melakukan kontrol ya Hanya audiens tertentu yang bisa melihat story Instagramnya Oke alasan yang ketiga adalah menghindari interaksi yang tidak diinginkan Ini bisa terjadi jika ada masalah atau ketidaknyamanan dalam hubungan dengan orang tersebut ya Misalnya ketika seseorang mempunyai masalah dengan temannya Ataupun biasanya terjadi dengan mantan pacar Mungkin story IGnya mengandung muatan sensitif ya Sehingga tidak ingin seseorang atau mantan tersebut melihatnya Jadi disemunyikan dari mantan tersebut Oke selanjutnya adalah jika anda kepo merasa story IG dari teman itu disemunyikan Atau anda tidak dikendaki untuk melihatnya Anda bisa melakukan beberapa cara ya Yang pertama adalah membuat akun baru Membuat akun baru merupakan salah satu cara melihat story Instagram yang disemunyikan dari kita Yang dapat anda coba apabila ingin kepo dengan tayangan cerita IG followers anda Sebelum buka story Instagram tersebut Sebaiknya anda harus follow dulu orang tersebut ya Agar tidak menimbulkan unsur yang mencurigakan Sebaiknya anda gunakan akun palsu atau akun fake Dengan nama pengguna yang tidak asal-asalan ya Sehingga tidak mencurigakan orang tersebut Selain itu pastikan akun Instagram orang tersebut tidak bersifat privacy Karena hal tersebut akan membuat anda merasa kesulitan Untuk mencari tahu cara melihat story Instagram yang disemunyikan dari kita Kemudian yang kedua adalah minta bantuan teman Anda bisa meminjam akun Instagram teman juga Termasuk cara melihat story Instagram yang disemunyikan dari kita Ini merupakan cara yang lebih efektif daripada harus membuat akun baru Selain aman anda juga bisa lebih leluasa untuk mengetahui apa saja yang telah dipublish ke tayangan story Instagram yang telah dibuat Dan memudahkan anda dalam mencari tahu cara melihat story Instagram yang disemunyikan dari kita Tapi sebelum menggunakan akun IG teman atau meminjamnya Anda pastikan mereka sudah saling follow ya Artinya teman anda memang berteman dengan orang yang ingin anda lihat IG storynya Untuk cara yang terakhir adalah anda bisa menggunakannya melalui browser Chrome ya Oke sebelumnya saya akan praktekkan dulu Saya akan mencoba membuat IG story yang saya hide atau saya sembunyikan untuk orang tertentu ya Oke disini akan saya setting dulu agar saya bisa menyembunyikan story Instagram untuk orang tertentu ya Kita klik di bagian profil atau foto profil di pojok kanan bawah Nah ini adalah username akun Instagram saya Jika anda ingin berkenalan bisa anda follow akun IG saya Karena tak kenal makata sayang Oke Kemudian di bagian menu navigasi atau pengaturan ya Menu baris 3 pojok kanan atas anda bisa klik Lalu kita klik pengaturan dan privacy ya Selanjutnya kita bisa gulir ke bawah ya Klik di bagian sembunyikan cerita ya Oh iya sebelumnya jika ada perbedaan bahasa dan tetap letak di akun Instagram anda Anda tinggal menyesuaikan saja ya Karena akun IG saya sudah saya setting ke akun profesional ya Mungkin ada perbedaan bahasa dan tetap letak Jadi kita klik di bagian sembunyikan cerita dan live Semunyikan cerita dan video siaran langsung anda dari orang tertentu Oke kita klik disini Ini sebagai contoh saya akan menyembunyikannya ke akun kedua saya Nah saya akan menyembunyikannya dari akun kedua saya Ini saya punya akun 3 akun ini ya Nah ini akun utama ini akun kedua dan ini akun alternatif ya Oke saya akan sembunyikan dari ini ya Kita bisa klik disini Kemudian kita bisa klik back Oke selanjutnya saya akan membuat cerita ya Untuk contoh aja saya akan membuat story dari real saya ya Mungkin yang ini Saya akan membuatkan video real ini menjadi story ya Kita bisa klik Kemudian di menu titik 3 pojok kanan atas ini kita klik Lalu kita bisa tekan disini ya Di icon pesawat ini kita tekan Kemudian di bagian bawah ini Kita klik ditambahkan ke cerita Oke kita klik cerita anda seperti ini Untuk storynya sudah saya share ya Dari video real ya Selanjutnya saya lihat dulu ceritanya masih proses upload Oke ini ya ceritanya masih proses mengirim Oke sudah terkirim ya Disini ada tersedia 2 story ya Yang satu story kemarin ini story yang terbaru ya Untuk story yang kemarin belum disetting untuk hide storynya Atau menyembunyikan story ke akun kedua saya tadi ya Oke saya akan menuju ke akun kedua saya Ini ya Namun di akun kedua saya saya tidak memakai instagram Original ya memakai instagram mode yaitu instander Tapi sama aja ya Bisa dilihat disini tidak ada satupun cerita atau story Instagram yang barusan dibuat ya Muncul di page story ini tidak ada Dan saya akan coba cari di profilnya ya Akun pertama saya tadi yang saya buatkan story Nah ini akunnya Kita bisa klik di foto profilnya Biasanya kalau akun barusan membuat story ataupun cerita Maka disini ketika kita klik foto profilnya Maka akan langsung muncul ya storynya Ini tidak Oke jadi gimana caranya agar saya bisa melihat storynya Kita keluar dulu dari aplikasi instagram ini Kemudian kita menuju ke browser ya Kita masuk dulu ke browser chrome Kemudian di kolom penelusuran ini kita ketikan saja Story shaper ya Seperti ini ya Untuk websitenya ada di paling atas ini Kita bisa klik ya Oke kita gulir ke bawah Kemudian disini anda bisa masukkan username ya Atau nama pengguna Atau nama instagramnya Oke bisa kita lihat disini Untuk mencari username Atau mencari akun instagram Yang menyembunyikan storynya untuk anda Anda bisa klik di kolom pencarian ya Di bawah ini Kemudian anda cari disini Akunnya Nah ini Nah untuk melihat username nya Ada di paling atas ini ya Panjang ya namanya Ingat-ingat ya Ahmad underscore Tony Taulani 29 Oke kita masuk lagi ke browser chrome nya ya Jika ada iklan seperti ini kita close saja Kita masukkan saja Username nya atau nama instagram nya ya Seperti ini ya Kemudian jika dirasa sudah bahas Sudah benar Anda bisa klik download ya disini Dan disini akan muncul pop up ya Kita bisa klik disini Sampai keluar centangnya Oke disini langsung muncul ya Ini adalah profil akun instagram Pertama saya tadi Yang saya buatkan story Yang saya sembunyikan ke akun kedua saya Oke disini Ada dua story ya Pertama adalah ini Ini adalah story terakhir Atau yang paling update ya Story sekarang Kemudian story terdahulu adalah ini Belum 24 jam ya Tapi ini story pertamanya Kemudian ini story terbarunya Dan anda juga bisa menyimpannya ya Anda bisa klik disini Kemudian di menu titik 3 ini Anda bisa klik Lalu anda pilih download ya Jika anda ingin menyimpannya Tersimpan ya disini Anda bisa cek di menu galeri Apakah sudah tersimpan Biasanya adanya di folder unduhan ya Oh yang ini ya Folder unduhan atau folder download Jadi story yang disembunyikan tadi Sudah muncul disini ya Seperti ini Oke jadi seperti itu ya teman-teman Untuk cara melihat story instagram Dari teman ataupun seseorang Yang disembunyikan dari kita Anda bisa melakukan caranya Tanpa menginstal aplikasi tambahan Hanya mengunjungi sebuah website Story shipper yang ada di browser chrome ya Semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan bisa anda perhatikan Dan seperti biasa Jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik icon loncengnya Pilih semua notifikasi Agar anda selalu update Dengan semua informasi terbaru Dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya Dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Terima kasih atas segala perhatian anda Dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian anda